Saat ini ada 42 kasus narkoba yang sudah ditangani oleh pihak Satres Narkoba Polres Batanghari selama tahun berakhir. Dari 42 kasus tersebut, ada 37 kasus yang sudah selesai. Dalam kurun waktu 1 tahun, ada 42 kasus kejahatan, peredaran, atau penggunaan narkoba di Kabupaten Batanghari. Dalam kasus tersebut, sedikitnya ada 56 tersangka yang sudah ditahan oleh kepolisian. Kasat narkoba Polres Batanghari AKP Riko Amtobi, usai konferensi pers, mengatakan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun, pihak Satres Narkoba sudah melakukan penangkapan terhadap 56 tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dikatakan kasat, untuk barang bukti yang sudah disita, sabu sebanyak 96,52 gram dan ganja sebanyak 395,97 gram. Semua tersangka sudah menjalani hukuman oleh pengadilan negeri Muara Bulian. Tidak itu saja, dalam menyambut tahun baru ini, Kasat mengimbau kepada seluruh masyarakat di Batanghari untuk tidak melakukan pesta apapun yang menyebabkan kerumunan dan cukup di rumah saja. Hal ini untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Dan pada malam tahun baru, Satres Narkoba dan Reskrim akan berpatroli. Tolong dilaporkan kepada kami. Apakah ada sasaran tertentu untuk wilayah Pak Calonis sendiri? Untuk sampai saat ini, kita mencoba untuk mencari ataupun ada lakuan-lakuan dari masyarakat, tempat atau wilayah yang diindikasikan ada beberapa orang yang kita jadi KTO. Namun sekarang ini masih kita upayakan untuk melakukan penyelidikan. Jennifer Dauz, Cek TV, melaporkan